Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Shoki Iqbal 2109 Apa kabar teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam kelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam lingkungan keberkahan Oke, nah pada kali ini saya akan memberikan alasan kenapa harus membeli mobil dari merek Toyota Semoga kalian menikmati video ini dan jangan lupa subscribe di video channel saya ini Oke disclaimer, video ini dibuat berdasarkan opini pribadi saya dan pengalaman saya Yang pertama, brand dengan cerita yang besar Toyota pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1961 Yang waktu itu dimasukkan adalah 100 unit Jeep Toyota beratap kanvas alias Land Cruiser FJ Dibaringi dengan Toyota Tiara yang ikut diimpor Dengan nama yang besar tersebut dan dibuktikan dengan ketangguhannya di jalanan Tidak bisa dipunggiri masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada brand besar ini Ketika seorang membeli mobil Toyota Hal utama yang diperhatikan yaitu segi harga, kualitas, dan biaya operasional dari kendaraan tersebut Semua orang tentunya menginginkan uangnya bisa dibelanjakan secara efektif Dan mobil yang dibelinya tersebut tidak membuat keuangannya merasa terkuras habis Akibat kerusakan yang seringkali terjadi ataupun kerugian lainnya Yang kedua, memproduksi mobil berkualitas dan cenderung tahan lama Ya, Toyota memproduksi mobil-mobil yang memangsa-pangsa yang menginginkan mobil untuk penggunaan sehari-hari Dikarenakan hal itulah, kualitas dari pembuatan Toyota pun sudah teruji Sebagai gambaran saja, sejak lama taksi atau mobil rental banyak yang menggunakan brand dari Toyota Seperti Toyota Limo atau Avanza Yang mana dalam waktu beberapa tahun saja sudah melahap bahkan sampai 500.000 km Namun tidak ada kerusakan yang terlalu berarti Mobil cenderung tetap handal untuk digunakan Pengalaman saya sendiri, menggunakan Innova Diesel tahun 2011 Yang mana cukup tua di tahun 2021 ini Sejauh ini mobil masih sangat kenyaman dikendarai Tidak ada bunyi-bunyi pada kabin interior yang cenderung masih sangat hening Sedangkan saya pernah menggunakan merek Jepang lain yang berumur lebih tua justru Bunyi-bunyi muncul Buat saya ketenangan, kabin terkata memiliki dapat bagi kenyapan penggendara bagi saya sendiri Yang ketiga, suku cadang yang berlimpah Ya, model yang asli KW1, 2, dan 3 Semua aksesoris terutama pada line-up adanya Toyota Seperti Toyota Avanza, Calia, Agia, Innova, Fortuner Sangat mudah didapat Bahkan parts-parts yang tidak akan menerusak seperti kaca mobil misalnya Cenderung mudah didapatkan pun dengan harga yang murah Dan masih masuk akal Nah, aksesoris tambahan pun relatif mudah didapat Dan banyak pihak ketiga yang membuat kursus untuk mobil-mobil Toyota Yang keempat, bengkel resmi di seluruh Indonesia Toyota memiliki 324 cabang dealer di seluruh Indonesia Ini membuat masyarakat tidak perlu khawatir Menggunakan mobil tersebut dimanapun apabila terjadi masalah Berdasarkan pengalaman saya sendiri menggunakan mobil Toyota Innova Waktu itu posisi saya sedang di tol Perjalanan menuju Jakarta dari Yogyakarta Nah, waktu itu di tengah perjalanan sekitar Jawa Tengah Melewati tol utara Jawa Mobil masih bisa jalan Namun saya sekiranya mencari kota terdekat Kota terdekat merupakan kota kecil yang ternyata tersedia dealer service Toyota Sehingga tidak perlu khawatir membawa mobil Toyota keluar kota Bahkan untuk sekelas garden yang mana itu bukan common parts yang gampang rusak Dimana mobil saya sudah cukup tua Bahkan di beberapa kota besar terdapat layanan service 24 jam Bagi Anda yang sibuk bisa menservice pada malam hari Dan Anda ambil dari skon paginya Bagi saya ini sangat terguna Jadi kalau Anda misalnya tipikal orang yang menggunakan mobil Anda pada siang hari Dan hanya bisa menservice pada malam hari Cepada contohnya di Toyota di Jogja Anda bisa menservice mobil Anda Anda tinggal datang ke dealer jam 7 malam misalnya Lalu Anda tinggal mungkin jam 12 malam sudah bisa Anda ambil lagi Bagi saya itu sangat membantu Karena servisnya tidak ada bedanya dengan pada sepagi hari Sehingga waktu Anda lebih fleksibel Yang kelima, handal Komponen mesin dan kelistrikan dari mobil Toyota Dibuat sesederhana mungkin Dengan tujuan untuk bisa menghasilkan mobil yang tidak gampang mengalami error Sehingga cenderung mobil tidak banyak masalah Tidak harus ke bankel resmi Bankel biasa saja mampu untuk merawat Toyota Karena mobilnya memang menggunakan sistem yang lebih sederhana Dengan tujuan keawetan dari mobilnya Yang keenam, punya nilai jual yang tinggi Dengan segala kelebihan yang saya jabarkan tadi Tentu saja ini membuat harga bekas dari mobil Toyota cenderung stabil dan tinggi Masyarakat di Indonesia masih sangat terpengaruh Dengan kebesaran dari nama sebuah brand Sehingga pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi telah ukur kepada harga Toyota Masih sangat tinggi Dan tambahan menurut opini pribadi saya Ketika saya mau membeli suatu barang yang nilainya cukup tinggi Dan tentunya barang itu akan menjadi keandalan saya setiap hari Saya cenderung memilih kendaraan yang banyak digunakan orang Karena apa? Ketika semakin banyak masyarakat atau orang yang menggunakan produk tersebut Artinya, makin banyak juga yang sudah membuktikan bahwa caranya produk tersebut adalah tangguh Produk tersebut apabila rusak berarti servisnya bisa dipertanggungjawabkan Dan tentunya lebih mudah Dengan produk-produk yang banyak digunakan orang juga Banyak juga yang membahasnya di internet Sehingga Toyota menurut saya sangat layak Untuk bisa Anda pertimbangkan Oke ya, berikut tadi adalah alasan kenapa harus membeli mobil Toyota Apabila Anda ada komentar dan saran Dan mungkin pendapatan tentang mobil Toyota Bisa komentar di bawah Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini apabila bermanfaat Siapa tahu ada teman Anda yang ingin membeli mobil Toyota juga Dan bisa menjadi referensi dari video ini Dan jangan lupa subscribe ke Youtube channel saya ini Jangan lupa bahagia Jangan lupa menikmati hidup dan mensyukur hidup Karena Tuhan itu sangat baik Saya Syokie Iqbal Pamit undur diri Bye-bye Bye-bye Terima kasih.